Selamat siang semuanya, kita kembali lagi berjumpa pada hari ini dalam podcast di official Youtube SMK Negeri Satu Sawan. Baik, hari ini saya sudah kedatangan tamu nih dari Bapak Made Sukra Anjana nih dari Pohse Sawan. Beliau adalah Bebin Kaptif Mas Desa Menyali dan hari ini beliau hadir di sini di tengah-tengah kita untuk memberikan informasi terkait penerimaan calon anggota PORLI. Benar Pak ya? Benar sekali. Mungkin bisa disampaikan dulu kepada masyarakat ini penerimaannya seperti apa, informasi yang ingin disampaikan terkait penerimaan secara umum? Ya, kita menyampaikan ini secara umum. Kami menyampaikan kepada yang bersangkutan, terutama dari pihak sekolah, tentang penerimaan calon anggota kepolisian atau PORLI tahun 2021. Perlu juga saya sampaikan, yang diterima tahun 2021 ini adalah untuk Taruna atau AKPOL, yang kedua dari Bintara, yang ketiga untuk Tamtama. Dan perlu juga disampaikan untuk pendaftaran untuk menjadi calon anggota PORLI, itu mulai pendaftarannya dari tanggal 19 Maret sampai dengan 1 April. Baik, terima kasih atas informasinya, nah itu sudah disampaikan untuk tanggal pendaftarannya itu mulai dari tanggal 19 Maret sampai dengan 1 April 2021. Jadi untuk adik-adik semua yang berminat menjadi anggota PORLI dan mengikuti pendidikan, bisa menyiapkan dokumen atau berkas dan juga melakukan pendaftaran buat menjadi anggota PORLI. Begitu Pak ya, kemudian mungkin saya bisa sedikit minta informasinya, kira-kira beberapa syarat yang anak-anak harus siapkan untuk mengikuti pendaftaran seperti apa saja Pak ya? Yang persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PORLI, untuk tahun 2021 ini, terutama aturan-aturan itu sudah terpangpang ada di brosur. Di brosur. Yang kita biasanya diterima itu rata-rata anak-anak sekolah SMK di sini yang masih duduk di kelas 12. Yang masih duduk di kelas 12, dan itu pun sudah mempunyai KTP. Oke, sudah mempunyai KTP. Kemudian sehat jasmani dan rohani Pak ya? Ya, itu aturannya harus sehat jasmani dan rohani. Oke, tidak boleh bertato gitu Pak ya? Masih seperti itu? Ya, masalah yang sudah-sudah yang lalu gitu. Bagi anak-anak muda yang sudah bertato, biasanya belum ada yang diterima. Belum ada yang diterima. Nanti untuk selanjutnya itu, mohon dengan hormat, sampaikan kepada panitia yang ada di macam-macam di Polres atau di Polda. Nah, bagi yang belum ada KTP-nya, tetapi sudah mempunyai persyaratan sesuai dengan umur, bisa juga. Bukan harus ada KTP-nya. Tetapi kalau sudah ada KTP-nya, silahkan lengkapi dengan KTP-nya. Tetapi yang belum punya KTP, tetapi sudah mempunyai persyaratan sesuai dengan aturan, bisa itu. Ya, nanti untuk informasi lengkap terkait dengan syarat pendaftaran sudah hadir di brosur. Jadi silahkan untuk adik-adik yang berminat mendaftar menjadi anggota Polri, bisa dicermatis bersama berkas yang dibutuhkan. Kemudian secara umum Pak ya, yang diperlukan untuk mendaftar menjadi anggota Polri. Kemudian berikutnya yang ingin saya tanyakan juga, ini anak-anak kalau mau mendaftar, bisa secara online masuk ke website atau? Ya, kalau sesuai dengan perintah dari atas itu, untuk pendaftaran itu bisa di brosurnya sudah ada di www.penerimaan.polri.go.id Jadi itu dia untuk website-nya, bisa mendaftar di www.penerimaan.polri.go.id Jadi sekali lagi, untuk adik-adik yang sudah duduk di kelas 12 dan sudah memiliki KTP Pak ya, yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Polri, silahkan untuk mendaftar di laman yang sudah saya sampaikan barusan. Dan juga dimulai, ini jangan lupa catat tanggalnya mulai dari tanggal 19 Maret sampai 1 April 2021. Jangan sampai ketinggalan untuk adik-adik yang berminat untuk menjadi anggota Polri. Kemudian, ada lagi Pak hal lain yang disampaikan untuk ingetin anak-anak muda yang mau mendaftar di Polri, seperti apa yang harus disiapkan secara umum gitu Pak? Mungkin fisik atau apa? Yang perlu disiapkan, sebelum kita mendapatkan jadi anggota Polri, pertama perlu yang harus dilengkapi terlama masalah persyaratan administrasi yang sesuai dengan tertarik brosur. Kedua, itu istilahnya kesehatan. Yang ketiga, yang biasanya itu yang dalam persaingan itu adalah masalah SDM. Di situ karena penerimaan Polri itu secara terbuka, pada waktu hasil testingnya itu rata-rata habis testingnya itu berapa jamnya itu sudah langsung dikeluarkan hasilnya, disampaikan, diumumkan hasilnya kepada panitia. Dan jangan, saya minta dengan adik-adik dan sama orang tuanya, kalau memang betul-betul kepingin untuk menjadi anggota Polri, silakan mendaftar dan jangan berpikir bahwa sesuai dengan informasi-informasi yang sudah lewat, anggota menjadi anggota Polri harus punya uang yang banyak, tidak ada yang begitu. Sekarang semuanya istilahnya terbuka, tidak ada istilahnya memungut biaya. Kecuali biaya itu dikeluarkan untuk melengkapi administrasi, contohnya pembuatan surat-surat, misi metrai, dan lain-lainnya. Kalau untuk yang lain-lainnya itu tidak ada, kecuali untuk hasil pemeriksaan kesehatan, atau yang dulunya mencari surat keterangan sehat dan asal narkoba. Biasanya itu yang dulu perlu diantisipasi tentang biaya. Yang lainnya itu tidak ada bahasa harus mengeluarkan dana sekian-dana sekian. Seperti dulu-dulu itu bahasanya yang kurang enak lah kita dengar. Sebenarnya tidak ada itu ya? Sebenarnya tidak ada, jadi semuanya itu bisa dibilang gratis Pak ya, hanya memerlukan biaya untuk administrasi. Seperti tadi disampaikan ya, untuk materai, dokumen, kemudian surat bebas narkoba, surat kesehatan, dan lain sejenisnya. Tapi untuk berbayar yang banyak-banyak itu tidak ada Pak ya. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan perlu juga saya tambahin, nantinya pada waktu pendidikan, semua dari pemerintah itu sudah dibiayai, termasuk sepatu, pakaian, dan makan. Tidak ada dari orang tua mengeluarkan biaya untuk biaya di pendidikan, kecuali ada untuk bekal tersendiri. Contohnya anaknya masuk pendidikan, karena habis jangka waktu sekian bulan, istilahnya habis masa basis itu, ada kesempatan istilahnya untuk, apa namanya itu, keluar waktu hari Sabtu, hari Minggu. Kadang-kadang pada waktu hari Sabtu, hari Minggu keluar itu, jelas kita, anak-anak kepingin untuk beli jajan atau beli nasi, itu baru bayar sendiri, karena untuk kebutuhan sendiri. Yang lainnya tidak ada itu. Sudah ditanggung Pak ya. Sudah ditanggung semuanya. Kemudian nih, saya terakhir ingin memotivasi banyak siswa saya yang mungkin berkeinginan untuk bergabung menjadi Amal Tapori. Mungkin Bapak bisa saya minta untuk menceritakan bagaimana menjadi anggota poli itu, Pak. Jadi anak-anak saya semangat nih untuk mendaftar. Bagaimana istilahnya hal yang bagus nih, yang bisa didapatkan oleh anak-anak ketika menjadi anggota poli, untuk semangatnya anak-anak untuk mendaftar ini, Pak. Ya, kalau selama saya menjadi anggota poli, dari pertama sampai saat ini ya, saya merasa bangga menjadi anggota poli. Karena pertama, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi tugas pokok kepolisian sangat mulia sekali. Tetapi, kalau ada dibilang banyak polisi pelaksanaan tugasnya atau yang lainnya itu tidak baik, itu oknomen tersendiri. Menurut saya tugas kepolisian itu sangat mulia sekali bagi masyarakat, karena banyak sekali kepolisian itu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, contohnya masalah keamanan, masalah banyak lah, yang dirasakan sama masyarakat itu merasa nyaman. Baik, itu dia. Dalam menyalakan tugas, ada banyak sekali tugas mulia yang dihukumkan sama anggota poli selama ini dan untuk membantu mengamankan situasi di masyarakat. Jadi, untuk adik-adik semuanya yang sudah memiliki KTP dan berminat untuk menjadi anggota poli, sudah langsung saja mendaftar dan lengkapi persyaratan sesuai yang ada di brosur. Sepertinya, mungkin kita harus mengakhiri podcast siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Madi Sukera Anianu untuk waktunya siang hari ini. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan terkait dengan penerimaan calon anggota poli pada tahun 2021 ini, Pak. Dan jangan lupa mendaftar catat tanggalnya 19 Maret sampai 1 April 2021. Sekian podcast yang hari ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya di official YouTube SMK Negeri.